Bermula dari modal yang minim, industri kreatif sepatu di Desa Pangabuban, Kecamatan Ketapang, Bandung, Coba Barat dapat merambah hingga pasar internasional. Para konsumen dapat mengesan desain sepatu dengan model yang diinginkan. Siapa yang menyangka sepatu-sepatu yang dihasilkan dari industri rumahan di Desa Pangabuban, Kecamatan Ketapang, Bandung, Coba Barat ini sudah merambah hingga pasar internasional. Sepatu-sepatu ini telah diekspor hingga ke Singapura, Malaysia, dan Jepang. Uniknya, para konsumen dapat membuat desain sepatu dengan model yang diinginkan. Ada berbagai model sepatu yang dipasarkan, diantarnya sepatu bot dan fantovel untuk pria dan wanita. Bahan sepatu yang digunakan kebanyakan menggunakan bahan kanvas dan kulit imitasi. Agar harga sepatu tidak mahal, IIS menggunakan bahan dasar karet untuk sold sepatu karyanya ini. Saat ini perharinya, IIS bersama 15 pekerjaannya rata-rata mampu memproduksi sepatu hingga 50 pasang sepatu yang selalu habis terjual. Berawal hanya model ratusan ribu rupiah, kini omset industri kreatif sepatu yang didirikan oleh IIS Tati sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Mulainya sih kita bikin sepatu desain sendiri, model sendiri, dimakuin ke orang satu, dipakai. Akhirnya orang tertari, minta dibikinin. Nah kita bikinin, Alhamdulillah nambah, akhirnya odaran sudah sampai 10, kita tarik orang satu buat bikin sepatu di rumah. Untuk memperkenalkan sepatu-sepatu karyanya, IIS memasarkan melalui online dan sering mengikuti pameran di luar negeri. Namun jangan khawatir karena harga sepatu-sepatu ini cukup terjangkau. Berkisar antara 100 ribu hingga 350 ribu rupiah per pasangnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, MNC Media, memberitakan.